Selamat berjumpa di Sukengistianto Channel Pagi ini Saya akan ngobrol-ngobrol Dengan guru yang Penuh inovatif Selamat pagi Pak Rianto Dan Pak Arhang Selamat pagi Anak-anak Ini mohon bisa dijelaskan Karena di masa pandemi itu Guru kan harus penuh inovatif Kreatif Apa yang Pak Rianto Lakukan di Masa pandemi ini Ya Pak, terima kasih Sebetulnya ini adalah program Berjadakan di belan Ramadan ini Pak Saya cuma ingin Masing anak-anak Kalau di rumah itu Terbiasa baca Al-Quran tidak Biasanya kalau Ramadan sebelumnya itu Sampai di seberapa nih Katanya sampai Sampai berapa kali Ternyata anak-anak banyak yang jawab Antusias Itu belum saya Ada kantri Dan lain sebagainya Cuma untuk Masih mereka Terus Yuk, yuk Mulai sekarang Dibiasa kembali Karena kan di rumah Sebelum Ramadan Biasanya Pak Rianto itu kan Sudah jarang sekali Kedengaran yang baca Al-Quran Yang dengaran malah tipi Sekarang Ramadan ini Sebagai momentum Awal untuk mereka Cinta lagi kepada Al-Quran Kita ingin Generasi-generasi ini Generasi Qur'ani Yang rajin di rumah Baca Al-Quran Dengan orang tuanya Dari mereka sendiri Tidak harus disuruh Orang tua Tapi Yuk kita coba Kita Biar bisa Menginspirasi Satu rumah dulu Biar tidak itu Tapi Kita mulai dari diri kita dulu Saya panjang anak-anak Yuk Kira-kira Setelah hari ketiga itu Saya panjang lagi Hari ketiga nih Sudah sampai jus berapa ya Wah Kaget lah ya Pak Ternyata sudah ada yang Sampai Saya jus sekian Pak Saya jus sekian Pak Saya sudah jus Ada yang satu hari itu Ternyata mereka Baca 3 jus Jadi sampai hari ketiga itu Sudah Pak saya sudah sampai jus 9 nih Saya tanya dulu Ini Baca Bahannya itu Bareng-bareng Di Musala Biasanya kan Musala yang lain Nyimak Yang lain Artinya baca sendiri Atau Baca sendiri Ternyata Saya baca sendiri Pak Baca sendiri Terus Yang nyimak siapa Bapak saya Ternyata Ada orang tua juga Yang Ternyata Bangun Bangun Istilahnya Bangun surga Calon-calon surga Untuk Anak mereka Dan untuk mereka Teman-teman Nah Sampai yang saya Terpesona Nanya ya Pak Apa ya Saya baca itu Saya sampai Berkaca-kaca Ternyata Masih ada loh Masih ada orang tua Yang peduli Masih ada Anak-anak yang cinta Al-Quran Ternyata Wah Katanya kan Kalau sudah Yang tidak ada Baca-baca Sudah akhir jaman nih Ternyata Wah Masih ada kok Generasi-generasi Ini Kelas 7 Saya panjang juga Di kelas 8 Tidak hanya kelas 7 Saya panjang kelas 8 Terus Oke deh Saya berpikir Kasihan kan mereka Baca enggak ada Riwet Oke Saya tantang lagi Di akhir Ramadan Nanti Yang bacaan Jisnya terbanyak Mungkin sampai Beberapa kali Katam Yang Terbanyak itu Akan dapat Jadinya dari saya Dan biasanya Al-Quran Terjemahan Perkata Yang covernya itu Ada nama mereka Ternyata saya Pandeng Wah Pak saya pingin Pak banyak yang Jadinya itu Pak saya pingin Pak yang kayak gitu Pak saya pingin Aduh Ternyata ini Ternyata menginspirasi mereka Mereka kan masih Anak-anak Jadi Masih ada Imbing-iming Harus ada Imbing-iming juga Jadi Ya udah Ternyata Setelah Di kelas 8 nih Kan grup itu Tidak hanya saya saja Pak Grup kelas 7 Kelas 8 Ternyata ada Bapak ibu guru yang lain Nah terus Di kelas 8 Saya ngasih Yang terbanyak Berarti kan saya Cuma ngasihnya Satu Kelas 7 Satu Kelas 8 Satu Tapi Ternyata ada Ibu guru yang lain Pak saya yang Peringat jual nanti Pak Dengan Al-Quran yang sama Alhamdulillah Ternyata ini juga Menginspirasi guru-guru yang lain Untuk memberikan Ribet kepada mereka Dan ini Dari ke-10 Ternyata ada Guru juga Yang mau ribet Pak Yang tiga terbanyak Ya pak Nanti akan Saya kasih Ribet bagi mereka Ternyata Ada Pak Ini saya Ini titipan dari Ibu guru Tidak mau Dicebut namanya Tapi Pak Selang dipanggil Anaknya ke sekolah Selang dikasihkan ini Ternyata juga Menginspirasi Bapak ibu yang lain Semuanya juga ini Menginspirasi Semua orang tua Ada yang Pengen kasih ribet Dicebut ke mereka Boleh Boleh kok dititipkan ke sini Ini saya Kemana ada Malang-malang Salah satu guru Jawabnya Pak Saya ingin seperti Saya nangis Pak Ternyata Apa yang saya lakukan itu Apa yang kebaikan kita lakukan Walaupun Nanti Di akhir Wah itu sudah Menginspirasi Coba bayangkan Kalau Dari apa yang kita lakukan Dari kalau pun hanya Baru awal Tapi itu sudah Menginspirasi Yang lain Luar biasa sekali Coba bayangkan Kalau yang lain itu Pengennya memberi Jangan pengen menerima Pengennya memberi Wah Sudah hebat sekali Nah ini 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 Sebetulnya Ini guru kelas 7 Pak Padahal kan Grupnya kelas 7-8 Saya tanya Ini yang untuk kelas 7 Untuk kelas 8 Saya Kalau saya ngajarnya kelas 7 Saya kasihkannya kelas 7 Ya Pak Oke Terima kasih ya Bu Nah dipanggil 3 anak Saya tanya Untuk Untuk kelas 7 itu kan Ada sekitar 180 ya Pak Iya Yang Bapak Cek di Online Mereka melaksanakan Kegiatan Ini Sehabis Mahrib Itu ada berapa anak Pak Berapa anak Jantannya Lumayan banyak ya Ada sekitar 25-30 anak Pak Oh yang mengikuti Program itu Iya Yang maksudnya Mereka Mau Ada yang jawabnya juga Pak Saya takut Nanti dikira Ria dan lain sebagainya Anak-anak sampai Berpikiran seperti itu Tapi saya Saya Penggap kembali Kamu menginspirasi Yang lain Ayo Tidak apa-apa Ditulis di grup Mereka Banyaknya menjabri Pak Karena Mereka penampuan Pak nanti saya Ria Saya sudah sampai Jusukian Dan lain sebagainya Tapi Tidak apa-apa Itu menginspirasi Yang lain Ternyata teman saya Sudah sampai Jusukian Kok maksud saya Tidak banyak Tidak baca Menurut saya Kok sampai sekian Jadi 180 Yang mengikuti Hanya 25 Bukan yang mengikuti Tapi yang mau Yang mau Yang mau menjawab Yang mau menjawab Pak Saya sudah sampai Di sini Mungkin yang lainnya Mengikuti Tetapi tidak menjawab Tidak menjawab 25 itu aktif menjawab Aktif menjawab Ini dua anak Ini dua anak Cuma jabri Pak Pak saya takut Saya mahluk Dua anak ini Kelas tujuh ya Kelas tujuh semua Tujuh apa Tujuh B Tujuh A Dari tujuh Siapa namanya Tujuh B Gina Gina Tujuh A Layla Layla Nah ini Kenapa anak ini Dipanggil di sini Pak Karena Dari 25 ya ini Di antara Dari 25 Dari 25 Yang mau Yang mau jabri Nah itu kenapa anak ini Dipanggil Ini karena Sampai hari ke-10 Mereka sudah kata Mereka sudah sampai Jus terjauh Kita ambil yang Jus terjauh Benar Ini sudah kata Yang satu belum Yang satu sudah ya Belum Tapi Saya jawab itu Sampai Jus ke-29 27 Yang satu 26 Dari Saya ngelisnya Dari hari ke-9 Terakhir Nah Ini ke-27 Yang satu 26 Yang satunya Jadi 25 Anak itu Bapak pantau terus Setiap harinya Jafri terus Ada yang Jafri ada yang Saya list Di grup Yang Hari ke-9 Terakhir terpantau Ya Hari ke-10 Hari ke-6 Sudah sampai Jus berapa Mereka ngelis Hari ke-7 Sudah sampai Jus mana Mereka ngelis juga Pak Tapi saya bacanya Barang-barang Sama temen Di musalah gantian Tapi kan Berarti kamu Tidak selalu Baca sendiri Kadang-kadang Nyimak aja Kadang-kadang Iya Kalau yang lain Baca kamu Nge-miel makan Dan sebagainya Nah itu Itu juga Tereliminasi Pak Ini yang mereka Melatih kejujuran Mereka juga Mereka mau Ya Pak Sudah sampai Jus berapa Baca-bacaannya Itu kan Mereka Coba jujur Atau tidak Kayak gitu Ini karakter Banyak karakter Yang ditanamkan Di sini Wah Terima kasih Pak Rianta Karena Bapak Akan Rapat PGD dulu Ya Pak Nanti kita Sambung Di Ngobrol-ngobrol Lain waktu Oke Ini saya Cuma mau Menyampaikan Dari Ibu Ibu Guru Dulu ya Pak Dulu apa Langsung diberikan Karena ini Amanah Oh iya Nanti kalau Sambung Wajib Mungkin lah Kepada Guru Agamanya Saya Ngasikan Amanah Dulu Silahkan Ada tiga Tapi yang satu Karena sakit Tapi sudah W.A Kakaknya Yang W.A Tanya Anaknya Masih Demam Pak Jadi I.F.A.T.B. Sama Seperti Gina Jus ke 26 Kalau Rata-rata Berarti Dua Jus lebih Pak Tiap hari Kadang Satu Jus Akses Satu Hari Sudah Bagus Sudah Sampai Dua Jus Lebih Rata-rasanya Terima Dari Ibu Guru Yang Terinspirasi Karena Bahasa W.A Karena Ikut Di W.A Juga Mungkin Mata Terketuk Dan Sebagian Diterima Ya Nanti Dari Salah Satu Ibu Guru Semangat Setetap Semangat Terdekat Meninspirasi Teman-temannya Yang Lain Tidak Usah Malus Silahkan Ditulis Di Gru B.A Itu Tidak Lihat Karena Yang Minta Ibu Guru Bapak Ibu Guru Supaya Apa Supaya Bisa Meninspirasi Yang Lain Ternyata Gina Sampai Sekian Ternyata Layla Sampai Sekian Saya Maksudah Yang Itu Gina Dan Layla Saya Enggak Pengis Menginspirasi Itu Kan Yang Susah Kira Inspirasi Tetap Semangat Di Akhir Ramadhan Yang Terjauh Siapa Yang Terbanyak Siapa Nanti Karena Saya Akan Memberikan Atur Terjemahan Berkata Yang Namanya Mereka Semoga Mereka Tetap Semangat Tidak Lihat Dianya Tapi Semangat Mereka Untuk Menghidupkan Sumber Generasi Berani Terima Kasih Pak Rianto Terima kasih Sama-sama Saya Pamit Dulu Semoga Nanti Bisa Menginspirasi Pak Alham Selanjutnya Saya Pamit Ya Pak Oke Kita Lanjut Dengan Ustadz Arham Ali Firdaus MPD Monggo Pak Ustadz Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Karena Saya Sudah Yakin Kalian Sudah Hatam Tapi Karena Untuk Ngeyakinkan Pak Arianto Beserta Teman-teman Guru Nanti Kalian Membaca Surat Abak Allah Untuk Namanya Untuk Anak Laila Nanti Kamu Baca Dari Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 7 Nanti Dilanjutkan Legina Dari Ayat 8 Sampai 20 20 Sampai Sampai Nanti Kita Bisa Lihat Yang Kelancaran Dan Masras Serta Tes Fit Sudah Benar Atau Tidak Nanti Kita Akan Betulkan Sedikit Demis Sedikit Karena Memang Untuk Tadara Sendiri Membaca Al-Quran Sesuai Tidak Tadar Agar Yang Pertamain Nanti Dengar Dan Juga Tidak Salah Dalam Mengantikan Atau Menterjemahkan Silahkan Bisa Dimulai Aaudu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif Lam Mim Dhalika Alkitab La Rayb Mujallil Mutaqim Alladzina Yukminun Bilghayb Yukimun Al-Solata Wa Mimma Ruzak Nahum Yunfikun Walladzina Yukminun Bima Unzila Ilyka Wama Unzila Min Qobrik Wabil Ahir Hum Yukimun Aulah Ika Aulah Ika Ala Hudan Min Rabbihim Wa Aulah Ika Hum Al-Muk Likun In Al-Ladzina Kafaru Sawa Un Alayhim Aan Dertahum Am Lam Tunbir Hum La Yuk Minun Khutam Allah Ala Kulubihim Wa Ala Sama'ihim Wa Ala Abu Sarihim Kishawat Wa Lahu Ma Adab Bun Amin Terima kasih Untuk Bacaannya Yang pertama Untuk sedikit Korreksi Disini Ada Bacaan Guna Untuk Penautan Di rumah Contoh Di Ayat Yang Ketiga Itu Ada Bacaan Bacaan Solata Wami Muna Ini Harus Ditahan Karena Ini Bacaan Guna Minimal Dua Ketukar Wami Muna Jadi Ada Bedanya Antara Bacaan Guna Dan Bacaan Bukan Guna Itu Saja Mungkin Tadi Sikit Berarti Silahkan Untuk Dari Gina Alhamdulillah AlきISTIN� Alhamdulillah Bismillahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim ومن الناس من يقول آمنا بالله وبي يوم الآه وما هم بمؤمنين يُحارئ Alhamdulillah 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 Alhamdulillah